KPK menetapkan Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Zulmi Eldin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek dan jabatan di Pemerintah Kota Medan tahun 2019. Selain Zulmi Eldin, KPK juga menetapkan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan dan Kepala Das PUPR Kota Medan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Medan, Zulmi Eldin dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan jabatan di Pemerintah Kota Medan tahun 2019. Dua orang lainnya adalah Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Samso Fitri Siregar dan Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansari. Wakil Ketua KPK, Saursi Tomorang mengatakan, Zulmi Eldin diduga meminta dicarikan dana 800 hingga 900 juta rupiah melalui Samso Fitri Siregar untuk menutupi kelebihan dana perjalanan Dinas Pemkot Medan ke Jepang pada Juli 2019 lalu. Samso kemudian meminta dana dari sejumlah Dinas Kota Medan. Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansari menyanggupi memberikan 250 juta rupiah dan telah mentransfer 200 juta rupiah yang disita petugas KPK dalam OTT. Sementara 50 juta rupiah sisanya diberikan Isa melalui staf protokoler Zulmi Eldin bernisial AND yang dalam OTT berhasil melarikan diri dan membawa serta uang tersebut. Selain pemberian dana terkait perjalanan Dinasnya, Zulmi Eldin juga diduga telah menerima uang 20 juta rupiah sejak Maret hingga Juni dari Isa Ansari. Uang tersebut diberikan pasca Zulmi Eldin mengangkat Isa Ansari sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan pada Februari 2019. Bulan lalu Isa Ansari juga memberi uang tunai sebesar 50 juta rupiah kepada Zulmi Eldin. Pada saat kenderaan AND dihampiri oleh petugas KPK yang telah menunjukkan tanda pengenal, AND memundurkan mobilnya dengan cepat sehingga hampir menabat petugas KPK yang harus melompat untuk menyelamatkan diri. AND kemudian kabur bersama uang 50 juta tersebut dan belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Maksudnya sehingga detik ini. Petugas KPK menyita uang lebih dari 200 juta rupiah yang diduga sebagai praktik setoran dari dinasi yang telah berlangsung beberapa kali. Zulmi Eldin merupakan Wali Kota Medan sejak Februari 2016. Harta kekayaan Zulmi Eldin yang dilaporkan ke KPK senilai 20,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Mas Lina, Arya Jayusman, Metro TV.